Kepala Korps Selalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono mengecek protokol kesehatan jelang pelaksanaan peniadaan mudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur bersama Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi. Kakor Lantas mengatakan dari pantawannya, pengecekan secara ketat diperlakukan oleh jajaran dinas perhubungan terkait perjalanan yang dikecualikan selama peniadaan mudik 6 hingga 17 Mei 2021. Kakor Lantas menyebut persyaratan administrasi dijalankan secara ketat. Bila persyaratan administrasi tidak memenuhi, maka masyarakat tidak diperbolehkan untuk memasuki area Terminal Pulau Gebang. Sementara bagi masyarakat yang masuk dalam kategori boleh melakukan perjalanan selama peniadaan mudik juga akan difasilitasi. Tes swab antigen maupun tes genus C19. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan bus-bus yang beroperasi selama peniadaan mudik berjumlah 3.000 bus yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jakarta sendiri ada dua terminal bus yang dibuka selama peniadaan mudik yaitu Terminal Pulau Gebang dan Terminal Kalidres. Selamat jalan Mbak. Ya, siap-siap Pak. Hari ini saya bersama Pak Dirjen Perhubungan Darat dan Jajarannya melihat pelaksanaan operasional di Pulau Gebang. Bagaimana peruntutan persyaratan kaitannya orang perjalanan non-mudik dengan izin khusus kita lihat. Dari rangkaian pelaksanaan tadi kita sudah lihat bagaimana penumpang harus dipasarkan ada izin dari pimpinan atau desa, kelurahan, dan seterusnya karena ada kepentingan khusus dan surat kesehatan. Di sini juga dilakukan random tes kaitannya dengan COVID-19. Semua persyaratan dicapai.